Halo semuanya, apa kabarmu kawan? Aku Mr. Andre. Aku disini untuk membagikan vlog pemandangan depan rumahku. Sambil meneruskan perjalanan Tang Wulin anak Tang San yang saat ini berada di kompetisi di benua Star Luo. Duo Tang Wulin dan Gu Yue berhadapan dengan Meng Xiaoran dan Diir yang ahli dalam hal kecepatan karena mempunyai kemampuan dari bela diri burung emas. Dan inilah ceritanya. Rasa sakit menusuk hangat menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Tubuh Master Jiwa Ironbeck Bear menegang sekaligus. Di mata hadirin, semuanya terjadi lebih awal dalam sekejap. Selama para penonton menonton pertandingan ini dengan penuh perhatian, dia akan menemukan bahwa keterampilan tempur jarak dekat yang baru saja ditampilkan si eh hanya diisi dengan rasa artistik. Dia pertama, tama terhempas seperti asap, kemudian seluruh orangnya meluncur, diserang, dilanjutkan, dilingkari ke belakang, berbalik dengan cepat. Dia berhasil menyelesaikan beberapa gerakan dalam waktu yang sangat singkat seperti hantu. Pada saat berikutnya setelah belati naga ringan menusuk ketiak sang guru Jiwa Ironbeck Bear, belati itu terangkat segera setelah menyentuh punggungnya saat si E.C.E. melompat ke udara sebelum dia menusuk ke bagian belakang leher lawan. Belati naga cahaya hanya menyentuh bagian belakang leher lawan dengan lembut, tubuh besar penguasa Jiwa Ironbeck Bear segera merosot ke tanah saat mendengar bunyi gedebuk. Sistem saraf pusatnya adalah segel sehingga efeknya benar, benar instan. Tuan Jiwa berekor panjang hanya bereaksi terhadap situasi sebelumnya. Keterampilan jiwa pertamanya yang ditampilkan sebelumnya adalah gangguan spiritual. Itu adalah keterampilan atribut spiritual tetapi dianggap keterampilan jiwa sistem kontrol yang sangat kuat. Keterampilan jiwanya dapat mencapai hasil yang cukup mengesankan setiap kali digunakan saat bekerja dengan saudara lelakinya sebagai sebuah tim. Namun tanpa terduga, semua yang C.E.C.E. lakukan adalah pura-pura. C.E.C.E. telah belajar tentang mata iblis ungu juga. Keuntungan terbesar The Purple Demon Eyes adalah efeknya dalam meningkatkan kekuatan spiritual sehingga meskipun dia terganggu, dia bisa pulih dalam sekejap, sementara reaktifitas Agility System Soul Master selalu tidak perlu dipersoalkan lagi. Suara pop meledak di udara. Yuanen bahkan tidak mengubah dirinya sebelum keterampilan jiwa keduanya air cannon dilepaskan dari udara tipis. Itu meledak langsung ketuan jiwa berekor panjang. Master jiwa berekor panjang melemparkan ekornya yang besar. Cincin cahaya mekar dalam upaya untuk melawan meriam udara. Namun, kendali Yuanen terhadap air cannon tidak mudah ditolak. Meriam udara yang kelihatannya sebesar kepalan tangan meledak dengan kekuatan yang hampir sama dengan meriam jiwa. Master jiwa sistem kontrol diledakan oleh ledakan di dalam suara ledakan keras. Dia pingsan. Seluruh pertandingan dari awal sampai akhir terdengar lambat ketika dijelaskan dalam kata, kata ketika pada kenyataannya butuh waktu bagi seseorang untuk mengambil tiga atau empat napas. Empat kontestan semuanya memiliki empat cincin jiwa yang sama. Namun, hasilnya sangat mengejutkan. Seseorang dari sisi Starluo Empire mengikuti pertandingan ini dengan cermat di mimbar. Penonton tidak mengetahui latar belakang Yuanen Yehui dan Ciecie, sementara penyelenggara mendapat informasi lengkap. Yang mulia, dua pemuda ini dari Akademi Srek benar. Benar luar biasa, seorang tetua berbisik kepada Kaisar Starluo Empire, Dai Tianling. Dai Tianling mengangguk dengan lembut, bagaimana mereka dibandingkan dengan siswa monster ekademi kita? Tetua itu sedikit mengerutkan kening. Jika mereka dibandingkan dengan teman sebaya mereka yang seusia, itu bisa sangat sulit untuk dikatakan. Dai Tianling melirik si tetua. Dia bisa mengatakan bahwa kata, kata tetua menandakan bahwa dia tidak melihat ke sisinya sendiri sesuai dengan pemahaman Dai Tianling tentang tetua ini. Tetua itu berbicara, namun, kompetisi menetapkan batas usia pada 20 tahun, jadi seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengalahkan mereka. Kita harus terus mengamati situasi mereka. Aku dapat mengatakan dari pertandingan sebelumnya bahwa Master Jiwa Agility System harus menjadi pejuang dominan dari timnya. Kecepatannya, meledak, ledak, kontrolnya terhadap medan perang dan bahkan kekuatan rohaninya agak baik. Jika Akademis Rek tidak memalsukan usia pendaftarannya sehingga bocah 15 tahun mampu mencapai standar seperti itu, maka dia benar, benar jenius. Namun, selain poin, poin yang disebutkan di atas, ia tidak memiliki fitur penting dari seorang guru jiwa yang kuat, yang justru luar biasa. Aku masih harus terus mengamati jika jiwa bela dirinya mampu memiliki lebih banyak kemampuan. Petik 2. Dai Tianling tersenyum. Dia berkata, Akademis Rek diundang untuk berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini sebagai tambahan penting. Jika orang, orang kami yakin akan mengalahkan mereka pada akhirnya, kami harus melakukan lebih banyak publisitas terlebih dahulu. Lagi pula, Akademis Rek Douluo Kontinen sangat terkenal. Jika kita tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang pada akhirnya, maka kita akan mengendalikan publisitas untuk menghindari menghancurkan kepercayaan generasi muda kita. Petik 2. Baik. Si E-Sie dan Yuanen Yehui turun dari panggung. Ekspresi dingin Si E-Sie dari kompetisi sebelumnya menghilang tanpa jejak sekaligus. Dia membusungkan dadanya dengan ekspresi bangga di wajahnya. Si E-Sie terkikik. Apakah aku kuat? Katakan padaku, apakah aku kuat? Hanya sedikit belokan dan aku berhasil menaklukkan musuh. Petik 2. Diam. Kalau begitu, apakah aku tidak kuat? Mungkin kamu tidak melihat dengan jelas, aku sangat tampan tadi, aduh. Yuanen Yehui tiba, tiba berbalik dan menekan perut Si E-Sie, sehingga sesumbar dan sesumbar orang ini tenggelam di tenggorokannya. Kemudian, dia berjalan dengan langkah besar ke arah ruang tunggu kontestan. Senyum muncul di wajahnya, dia benar, benar menjadi lebih kuat. Ada banyak layar tampilan besar di ruang tunggu, semua 15 layar siaran langsung pertandingan sebelumnya. Pada saat Si E-Sie dan Yuanen Yehui kembali berturut-turut, ekspresi para kontestan yang menunggu di sini benar, benar berubah ketika mereka melihat Si E-Sie dan Yuanen Yehui. Dalam putaran 15 pertandingan sebelumnya, pertandingan mereka berakhir paling cepat. Keterampilan pertarungan jarak dekat ultra, kuat yang ditampilkan si E-Sie benar, benar yang paling mengejutkan. Secara khusus, dia bahkan tidak menggunakan satu keterampilan jiwa dalam pertandingan sebelum dia menaklukkan master jiwa sistem serangan dari tingkat yang sama dari basis kultivasi. Siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat mengatakan bahwa meskipun pemimpin jiwa Ironbeck BR tidak sepenuhnya mengekspresikan kekuatannya, kekalahannya juga terkait langsung dengan serangan pribadi Si E-Sie yang terlalu kuat. Keterampilan Si E-Sie sudah tidak lebih lemah dari keterampilan jiwa. Tang Wulin mengulurkan tangannya dan merayakan Si E-Sie sebagai perayaan. Si E-Sie tidak berani unjuk gigi lagi, tetapi dia tetap berwajah lurus dan terlihat keren. Tang Wulin melirik pengurutan kompetisi, adalah gilirannya dan Gu Yue untuk memasuki arena di babak berikutnya. Dia menggunakan bahunya untuk mendorong Gu Yue yang duduk di sisinya. Aku sangat gugup, apa yang harus aku lakukan? Kamu gugup. Sudut bibir Gu Yue berkedut. Berhentilah main, main. Tang Wulin berkata, aku benar, benar sangat gugup. Apa yang harus kita lakukan jika kita menghadapi lawan yang sangat kuat? Dia berpura, pura cemas di wajahnya saat dia mengatakan itu. Gu Yue mencubitnya dengan tenang. Apakah kamu akan mulai bertindak seperti kapten sekarang? Tang Wulin tertawa dan berbicara, jadi, apakah kamu gugup atau tidak? Gu Yue menjawab dengan tenang, aku akan mengalahkanmu bersama dengan dua lawan lainnya nanti jika kamu terus bertindak luar biasa. Tiga lawan satu, petik dua. Eh, kurasa itu tidak diizinkan. Aturan melarangnya. Kamu tidak bisa melakukan itu padaku, Tang Wulin meratap dengan nada lembut. Kapten, aku tidak tahan lagi. Su Xiaoyan cemberut bibirnya. Yue Zheng Yu menimpali dari samping, tepat, harap lebih serius. Tang Wulin terkikik. Dalam arti tertentu, ada peluang bagi kita untuk saling bertarung tak lama. Uh, Yue Zheng Yu berbicara dengan marah, kamu mengancam kami. Aku akan memberi tahu guru Wu tentang ini. Petik dua. Pergilah. Suasana santai skuadron kecil mereka, bersama dengan CEC dan kinerja ultra, kuat Yuanen sebelumnya meningkatkan perhatian banyak orang di sekitarnya. Karena mereka berkumpul bersama dalam sebuah kelompok, apalagi Yuanen Yehui dan CEC tampaknya bukan pemimpin skuadron, lalu, bagaimana dengan kekuatan anggota skuadron mereka yang lain. Beberapa orang sudah mengenali Tang Wulin. Segera, kisah tentang bagaimana Tang Wulin berhasil menang atas master pertempuran armor satu kata dalam pertandingan satu lawan satu pada hari pertama sudah menyebar dalam kisaran kecil. Kompetisi dilakukan segera, pertandingan berpasangan bahkan dilakukan lebih cepat daripada pertandingan individu. Ledakan tabrakan serba sering cukup untuk menentukan kemenangan dan kekalahan. Sudah waktunya bagi Tang Wulin dan Gu Yue untuk memasuki arena. Mereka berdua berjalan berdampingan di sepanjang saluran menuju arena pertandingan. Tang Wulin merasakan suasana antusias dari kolisem ketika dia berkata kepada Gu Yue, suasana kekaisaran bintang Luo luar biasa. Sisi kami merasa terlalu terkendali dan standar dibandingkan. Terkadang, pertempuran juga membutuhkan gairah yang kuat. Petik 2. Ham, aku akan bertarung sendirian nanti. Kamu akan tinggal di belakang dan membantu aku untuk memegang garis. Sekarang giliran kamu ketika aku tidak bisa bertarung lagi, Tang Wulin tersenyum pada Gu Yue. Oke kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Tang Wulin sedang berada di benua Star Luo dan menghadapi musuh dari Akademi Star Luo Meng Xiaoran dan Diir, dalam Battle 2 melawan 2. Gu Yue meliriknya. Apa katamu? Tang Wulin berkata sambil tersenyum, aku khawatir kamu akan lelah. Apa yang akan aku lakukan jika suasana hati kamu memburuk ketika kamu lelah? Jika kamu sering berada dalam suasana hati yang buruk, usia kamu akan jauh lebih cepat. Kita akan perlahan menjadi tua bersama di masa depan, tetapi yang terbaik adalah menjadi tua selambat mungkin, bukan? Petik 2. Kamu orang yang sudah tua. Gu Yue tidak bisa menahan tawa. Ada sedikit kehangatan baru dalam pandangannya ke arahnya. Mereka melangkah ke panggung kompetisi. Lawan mereka sudah ada di sana. Meng Xiaoran memiliki tangan di sakunya, kepalanya miring. Ketika dia melihat lawan, lawannya naik ke atas panggung, ada sedikit kejutan di dalam hatinya, tetapi ada juga beberapa penghinaan. Dari penampilan muda dari wajah lawan, lawannya, jelas bahwa mereka beberapa tahun lagi dari usia 20. Sebelum usia 20 tahun, nilai budidaya setiap tahun akan menghasilkan kekuatan yang sama sekali berbeda. Ada banyak dari pemuda ini yang memasuki kompetisi, tetapi kebanyakan dari mereka hanya ada di sini untuk mendapatkan pengalaman dalam persiapan untuk kompetisi di masa depan. Dia sendiri pernah melakukannya beberapa tahun lalu. Ketika dia berhadapan dengan lawan seperti itu hari ini, meskipun dia memandang mereka dengan jijik, dia juga sangat puas. Mari kita kirim mereka dalam satu menit. Oh, tidak, buat setengah menit, tiba-tiba Meng Siaoran berkata kepada temannya. Dihir memutar matanya. Dasar egomaniak. Bagaimana kamu tahu bahwa mereka tidak kuat? Petik 2. Meng Siaoran mengangkat bahu, apakah kamu bahkan harus bertanya? Lihat saja mereka. Mereka tidak bisa lebih dari 16 atau 17. Kita hampir berumur 20 tahun. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, tidak ada alasan bagi kami untuk kalah. Petik 2. Bocah itu sangat tampan. Dihir menyanggah wajahnya dengan tangannya. Ketika dia melihat anak laki, laki diseberangnya dengan perawakannya yang besar, tampan dan sepasang mata yang besar dan jernih, dia tidak bisa menahan perasaan emosi yang meningkat. Hei, hei, apa yang kamu fokuskan? Tidak bisakah kamu begitu gila? Meng Siaoran melangkah ke samping dengan marah dan memblokir pandangan Dier. Pergi. Dier memberinya tendangan terbang dan mendorongnya ke samping. Aku tidak peduli. Serat pertarungan sedikit lagi nanti. Dia sangat tampan. Sungguh menakjubkan, aku tidak dapat menemukan kekurangan pada dirinya. Dia cerah, tampan, tinggi. Jika dia mendapatkan kekuatan, maka dia bisa dibilang pangeran tampan. Petik 2. Feng Jel Meng Siaoran berkata dengan marah, tapi dia tidak berani menghalangi garis pandangnya lagi. Jika wanita ini menjadi gila, segalanya akan berubah sangat menakutkan. Wasit sudah naik ke panggung dan membacakan aturan kompetisi. Dier berjalan ke bagian tengah panggung. Tang Wulin menatap wanita muda yang berjalan ke arah mereka dengan kaget. Apakah ini bukan kompetisi? Mengapa dia berjalan ketika permulaan pertandingan belum diumumkan? Petik 2. Hei, siapa namamu? Dier memandang Tang Wulin dengan mata berbinar. Tang Wulin sedikit terpana. Dia menunjuk hidungnya sendiri. Aku. Iya kamu. Siapa namamu? Si kecil. Berapa umurmu tahun ini? Apakah kamu punya pacar? Dier bertanya dengan wajah penuh kegembiraan. Kembali ke posisi kamu, kompetisi akan segera dimulai. Ini adalah kompetisi elit master jiwa muda peringkat tinggi muda. Bukan acara perjodohan, wasit menegurnya dengan kasar. Baiklah, baiklah, aku mengerti. Siapa namamu? Tampan. Katakan padaku dengan cepat, Dier terus bertanya. Aku akan memberitahumu jika kamu menang, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Wah, kamu terlihat sangat baik ketika kamu tersenyum. Wasit tidak dapat berkata, kata, tetapi dia berkata, kembalilah ke posisi kamu dengan cepat, atau aku akan mengumumkan bahwa kamu berdua telah kehilangan pertandingan ini. Mengsia Oran tidak tahan lagi, dia berlari dengan cepat, meraih Dier dan berlari kembali. Tang Wulin menemukan insiden ini sedikit menghibur. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan seperti ini. Dia tidak bisa membantu tetapi berbalik ke arah Gu Yue dan tertawa kecil. Apakah kamu melihat itu? Lawan kami memiliki selera yang luar biasa. Petik 2 Gu Yue berkata dengan datar, aku akan memberimu satu menit. Jika kamu tidak dapat menyelesaikannya saat itu, aku akan bergerak. Kamu tidak akan memberitahu dia nama kamu. Petik 2 Iya, bos, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Mengsia Oran akhirnya menarik Dier kembali ke sisi mereka sendiri setelah banyak kesulitan. Wasit berteriak tanpa ragu, biarkan pertempuran dimulai. Ketika dia mendengar pengumuman untuk memulai pertempuran, Mengsia Oran memimpin dan bergegas keluar. Dia hampir mencapai batasnya dengan kejenakaan di ER, jadi dia memutuskan untuk menjadikan ini pertarungan cepat. Kecepatannya sangat cepat. Saat ia berlari keluar, sepasang sayap terbentang di belakangnya. Sayapnya tidak tampak besar atau sangat efektif untuk terbang, tetapi setelah dia melompat, dia membentangkan sayapnya hingga panjang penuh. Itu tidak masalah bagi sayapnya untuk menopang tubuhnya saat meluncur. Dia memiliki 4 cincin jiwa, 2 kuning dan 2 ungu. Dengan keluarnya jiwa bela diri, rambutnya juga cepat berubah warna. Burung emas Itu adalah jiwa bela dirinya. Itu adalah jiwa bela diri agiliti sistem yang sangat istimewa. Keunikannya terletak pada fakta bahwa serangannya datang dari bulu burung pegarnya. Bulu, bulu berwarna berbeda memiliki berbagai efek. Dengan 4 cincin jiwa, ada 4 jenis bulu berwarna di tubuhnya, yaitu merah, biru, kuning, dan hijau. Dia mengulurkan tangannya dan 2 bulu merah jatuh ke telapak tangannya. Cincin jiwa kuning pertama di tubuhnya melepaskan cahayanya. Dia mengayunkan tangannya, dan kedua bulu itu terbang langsung ke arah Tangwulin dan Guyue. Bulu, bulu terbang di udara dan berubah menjadi 2 burung api. Burung, burung api membentangkan sayap mereka dan, berteriak keras, dengan cepat terbang ke Tangwulin dan Guyue. Hei, hei, aku sudah bilang untuk melakukannya perlahan-lahan. Gilir dengan putus asa mengejarnya. Tangwulin memikirkan 1 menit permintaan Guyue. Dia juga berlari keluar saat pertandingan dimulai. Dua cincin jiwa emas muncul di sekujur tubuhnya. Cincin jiwa pertama berkedip, kedip dengan cahaya. Itu adalah tubuh naga emas yang mendominasi. Sisik emas menutupi seluruh tubuhnya. Dengan cahaya terang, cakar naga emas di lengan kanannya meledak. Saat berhadapan dengan kedua burung api, dia tidak punya niat untuk menghindari mereka sama sekali. Hah! Cincin jiwanya berwarna emas. Itu sangat keren. Ketika diir melihat dua cincin jiwa emas di tubuh Tangwulin, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru dengan terkejut. Rasa dingin merambat ke tulang belakang mengsiaoran. Ketidakpastian di sekitar lawan selalu menjadi faktor yang mengkhawatirkan dalam suatu kompetisi. Apa cincin jiwa emas itu? Cakar naga emas menebas udara, ujung cakar berdenyut dengan cahaya keemasan. Kedua burung api itu langsung terkoyak. Tangwulin mengetuk lantai dengan kaki kirinya, dan dia sudah dekat lawannya. Dua bulu biru terbang. Panas terik tadi telah berubah menjadi pilek yang parah. Kedua bulu itu berubah menjadi burung es di udara. Mereka membawa aura yang sangat dingin ketika mereka terbang langsung menuju Tangwulin. Itu menarik. Dua elemen es dan api. Tidak, itu bukan kontrol unsur. Itu harus terkait dengan karakteristik jiwanya yang tidak biasa. Sama seperti sebelumnya, cakar naga emasnya terayun dan burung, burung es hancur. Dibandingkan dengan burung api tadi, burung, burung es memiliki bentuk dan substansi. Tidak hanya mereka memiliki serangan unsur, tetapi juga serangan fisik. Mereka tentu saja lebih kuat daripada burung api. Ketika dia melihat bahwa Tangwulin sedang menyerbu keluar seperti bambu yang membelah dan hampir mencapai dia, Meng Xiaoran memetik dua bulu kuning dari bagian atas kepalanya tanpa ragu, ragu dan melemparkannya ke lantai. Sebenarnya, jumlah dan jenis warna bulu di kepalanya sebanding dengan jumlah kekuatan jiwanya dan jenis keterampilan jiwanya, masing-masing. Dengan kata lain, ia akan memiliki jumlah bulu yang sama dengan berapa kali ia bisa melepaskan berbagai keterampilan jiwanya dengan jumlah kekuatan jiwa yang tersisa. Jumlah bulu, bulu berwarna yang berbeda ditentukan ketika ia melepaskan jiwa bela dirinya. Jiwa bela diri ini memiliki karakter yang agak mengikat, tetapi ia dapat mengubah jumlah bulu, bulu berwarna yang berbeda dengan menarik dan melepaskan jiwa bela dirinya lagi. Keuntungannya adalah dia bisa melepaskan keterampilan jiwanya jauh lebih cepat daripada tuan jiwa rata. Rata, dia hanya perlu melempar bulunya, dan keterampilan jiwanya akan dilepaskan. Pada saat ini, ketika dia melihat bahwa Tang Wulin hampir berada di atasnya, dia mengayunkan tangannya ke lantai, dua bulu kuning menghantam tanah dan meledak dalam dua bola cahaya kuning yang intens. Yang membuat Tang Wulin terhibur adalah kali ini, hal, hal yang terbang tidak seperti burung, burung sebelumnya. Sebagai gantinya, dua ayam raksasa muncul, masing-masing setinggi dua meter dan berwarna coklat. Saat mereka muncul, mereka melebarkan sayap mereka dan menerkam ke arah Tang Wulin. Jiwa bela dirinya ini menarik, Tang Wulin tiba, tiba mempercepat langkahnya, tubuhnya berkelebat dan dia melesat melewati dua ayam seperti hantu. Ayam, ayam itu tidak lambat. Tetapi bagaimana kelincahan mereka dibandingkan dengan trek bayangan yang membingungkan gosek? Mengsia Oran sangat terkejut ketika tiba, tiba berhadapan dengan cakar naga emas Tang Wulin. Mati, teriak Mengsia Oran tiba, tiba. Hei tampan, aku datang. Suara dir terdengar. Tak lama setelah itu, hidung Tang Wulin mengambil aroma manis yang berhembus di wajahnya. Penglihatannya kabur tiba, tiba. Dia merasa pusing, seolah, olah kepalanya berat dan kakinya ringan. Meracuni, keduanya jelas merupakan kombinasi yang tidak biasa. Ada sepasang sayap kupu, kupu merah muda yang benar, benar cantik di punggung diir. Mereka berkibar dan cincin jiwa keduanya berkedip dengan cahaya. Kabut merah muda samar menutupi sisi Tang Wulin dan Mengsia Oran. Yang aneh adalah bahwa ketika kabut ini jatuh ke tubuh Mengsia Oran, itu akan bubar dengan sendirinya sehingga hanya akan kehilangan sentuhannya. Bang, sosok terbang mundur dari dalam kabut. Kedua ayam itu hancur tak lama setelah itu. Hah. Seru diir dengan terkejut. Dia melihat bahwa Mengsia Oran telah terbang lebih dari 20 meter dan jatuh ke tanah. Dia jelas tersingkir dingin. Dia yakin bahwa dia telah melepaskan kabut beracunnya dengan cukup cepat. Tang Wulin pasti terpengaruh olehnya juga. Bagaimana Mengsia Oran bisa dikalahkan tanpa melepaskan keterampilan jiwa keempatnya. Tubuh Tang Wulin pasti bisa digambarkan sebagai orang yang kaya dengan hadiah alami. Setelah pengalaman 2 bulan yang menyiksa di lautan, potensinya benar, benar distimulasi dan ditumbuhkan, dan tubuhnya sangat kuat. Metode esoterik tubuh sekte telah sangat meningkatkan kehebatan fisiknya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, da, bye-bye.